Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial Di dalam video kali ini saya akan mereview Sebuah tungku arum manis twister kuningan Namun sebelum saya melanjutkan video saya Bagi yang baru nongkrong di channel saya Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya Dukung terus perkembangan channel ini Bagi yang telah mendukung perkembangan channel ini Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Oke selanjutnya yaitu langsung saja ya kita bahas ya Ini adalah tungku twister yang terbuat dari kuningan ya Kuningan modelnya cukup lumayan bagus ya Dan ini akan menarik sekali ketika dia sedang berputar Kalau ininya bersih kuning ya itu seperti emas yang berputar ya Akan menarik sekali Dan keuntungannya tungku ini cocok sekali Untuk pemula yang baru belajar membuat arum manis Karena panasnya yang stabil ya Panasnya yang stabil Harganya lumayan mahal Harganya lumayan mahal Ya memang harga standar tungku ya Harga standar tungku Ini adalah tungku twister Namun disini saya Tidak hanya membahas tentang kelebihan dari tungku kuningan ini ya Saya juga akan membahas tentang kekurangannya Sehingga buat anda yang baru pertama kali terjun atau sebagai pemula pertama kali terjun di dunia Nah maka anda akan mengetahui tanpa anda mengalaminya ya Tanpa anda mengalami Ini anda sudah tahu apa sih kekurangan dari tungku twister Nah maka saya akan membahas kekurangan dari tungku twister Untuk tungku twister Maksudnya dari tungku twister kuningan ya Untuk tungku twister kuningan ini Ini mempunyai kekurangan tungkunya yang mudah jebol ya Tungkunya mudah jebol nih kekurangannya Kalau saya amati Kalau saya amati sesuai dengan logika ya Sesuai dengan logika Kenapa sih tungku kuningan ini mudah jebol Nah karena Yang pertama kuningan ini tidak disetting untuk dibakar ya Tidak disetting untuk dibakar Sehingga ketika dia kena panas Maka Postur Maka ini tungku ini Plat kuningan ini akan lentur Akan lentur Itulah yang menyebabkan dia mudah jebol Yang kedua Yang kedua Tungku dari kuningan ini Ini memiliki Bahan Yang keras ya Yang keras Sehingga Ketika dia di Tekan mur Di tengah-tengah sini Di asnya sini Maka dia akan Pecah Ketika dia Ketika dia Ditekan Dengan mur Di sini Karena sifatnya yang keras Bahannya yang keras ya Maka dia akan Cemet dan Tidak kembali lagi Itulah yang menyebabkan dia jebol ya Atau dia akan retak Ini adalah tungku baru ya Ini adalah tungku baru Baru dipakai beberapa kali saja Ini sudah ada garis-garis hitam Garis-garis hitam di pinggir-pinggir ini Di sekitar lingkaran ini Ada garet-garet hitam itu Itu adalah lubang yang dimasukin kerak gula ya Jadi dia retak kemudian kemasukan kerak gula Dan ini bekas bautan itu langsung cekong Langsung membekas dia Langsung membekas Sehingga ini Akan menyebabkan ini ya Pinggirnya itu langsung membekas bulat ini Jadi ada bekasan pinggir bulat Ini adalah bekas ring ya Ring atas dan ring bawah Yang tekan saling menekan Kemudian dia Cemet dan tidak kembali Karena tidak elastis ya Karena tidak elastis Jadi yang sifatnya yang keras tadi Maka dia begitu ketekan cemet Dan tidak kembali Itulah yang menyebabkan dia nanti akan jebol ya Jebolnya di sini Jadi buat para pemula yang Masih tertarik dengan tungku kuningan Lihat dulu kekurangannya ya Jadi kekurangannya tungku ini mudah jebol Bahkan saya pernah 2 hari jebol ya 2 hari itu udah jebol Baru dipakai 2 hari jebol ya Karena sifatnya yang keras tadi ya Tentunya memang menarik Harganya standar ya Harga standar tungku 200-250 itu udah standar ya Dan saya mempunyai Bangkainya banyak sekali ya Bangkainya yang jebol-jebol ini banyak sekali Bangkainya yang jebol Saya manfaatkan lagi Dan tungku kuningan ini Ini sifatnya hampir sama ya Dengan tungku-tungku yang lain Yang sifatnya dari plat ya Yang dari plat Kenapa? Ini dari plat Almonium 1 mili Ini juga mudah jebol di tengah Kenapa? Karena Plat kuningan Atau plat Almonium ini Ini disetting Bukan untuk dibakar ya Bukan disetting untuk dibakar Jadi sehingga ketika dia kena api Maka dia akan meleleh Akan meleleh Di pinggirnya sini Akan meleleh Terjadi panas ya Melelehnya bukan langsung ketes-ketes gitu ya Dia akan lentur Kemudian di tengah ini Dijepit mur Dan diputar Nah disini kan ada beban nih Ketika dia berputar itu ada beban tuh Sehingga disini gak ada kekuatan Karena dia lentur Maka terjadilah penjebolan seperti ini ya Terjadilah penjebolan Jadi Kenapa sih tungku itu gampang jebol Kenapa sih tungku itu gampang jebol ya Karena Plat-plat yang dibuat untuk tungku itu Bukan disetting untuk Ini Untuk dibakar ya Jadi ini plat-plat ini ya Kalau Kalau dibuat panci dandang Itu kan ada airnya Dibakar tapi ada airnya Untuk arum manis ini dibakar Gak ada airnya Maka dia akan menjadi Panas Dan disini akan Meleleh ya Melentur ya Akan lembek sekali Sama dengan kuningan juga Seperti itu ya Kenapa dia jebol Karena ketika terjadi panas Maka platnya akan Kekuatannya akan berkurang Jadi dia akan lembek Karena settingannya bukan untuk dibakar Plat-plat seperti ini Oke Inilah Sekilos Tungku kuningan Buat anda pemula Yang akan membeli tungku kuningan Anda Sebelumnya juga akan mengetahui Apa sih kekurangan dari Tungku kuningan Terima kasih telah nongkrong di channel saya Jangan kemana-mana Karena saya akan membahas Tungku-tungku berikutnya Tungku yang awet seumur hidup Atau tungku yang Rekomendasi anda nanti tungku seperti apa Jangan kemana-mana Ikuti video saya terus Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!